hai 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 sekarang gue di studio udah barengan sahabat aku Rizky udah ada Alvaro juga dan juga ada Mas Sahrul Gibran ya 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 ini say I love you ini latarnya katanya SMA bener betul sekali boleh diceritain ada konflik apa di filmnya atau filmnya tuh itu bercerita tentang apa sih sebenarnya Oke film ini sebenarnya dari sudut pandang kisah dua asmara Oh anak muda ya karena kita berbicara SMA atau SMA berbicara tentang Robert dan Sharon Oke kacamata itu dulu sehingga saya sebagai produser membuat film ini agar biar penonton baper Oke tetapi di film ini tidak hanya menceritakan dua sejoli yang sedang jatuh cinta saja Oke menceritakan tentang anak-anak sekolah selamat pagi Indonesia yang mereka latar belakangnya itu orang-orang nggak mampu anak-anak dari yatim piatu atau yatim atau piatu gitu ya mereka syarat masuk sekolah itu gitu oke nah mereka kan rata-rata dari anak-anak ini kan kebanyakan dari anak-anak pemulung jalanan segala macam kayak gitu yang memang sudah kehilangan harapan akan mimpi tentunya pastinya banyak kisah-kisah yang membuat mereka down gitu secara untuk peraih mimpi gitu oke gitu nah disitulah ada seorang mentor namanya Koh Julianto yang membuat sekolah ini gratis mereka Koh Julianto ini men-support anak-anak ini agar menjadi anak-anak yang punya mimpi Oke gitu jadi ini film yang bikin penonton baper tetapi juga pulang ini akan membawa sesuatu hal yang luar biasa termotivasi menyentuhlah gitu ya Oke segitu dulu Kak Saru pindah dulu nih sama si dua dede gemas boleh ya hai 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 Alvaro siang kalian tuh berperan sebagai apa sih saya berperan kalau dari saya berdua ya saya berdua ya saya berdua berdua ya saya berdua berdua sekolah itu yang tadi kata Pasarul bilang adalah sekolah yang menampung dari lapisan masyarakat yang berbeda nih gitu jadi di dalam situ kan pasti ada putra dan putri otomatis ada asramanya dong kalau tempat tinggal berarti nggak boleh digabungkan nah Rituan adalah tugasnya suka ngantrin surat nih buat yang cowok-cowok misalkan sama yang cewek gitu karena kebetulan Rituan ahli listrik gitu lah jadi misalkan ada sesuatu yang rusak atau apa tuh Rituan nunggu dari oh gitu jadi lo kayak menyampaikan gitu surat dari maka coblang maka coblang gitu ya tapi kalau lo sendiri ada nggak terlibat dari romance apa gitu di film ini emm nonton filmnya aja karena karena kalau kalau dari filmnya highlightnya kan antara Aldi dan Ridhao tapi kalau di film sendiri sebenernya gua ada bumbu-bumbunya ada ada persikan cinta ya udah listrik ke Alvaro Alvaro berperan sebagai dari Robert ya ya sebenernya punya udah jelas kalau dari trailer sih pasti punya jalinan asmara dong sama Ridhao boleh diceritain nggak sih sebenernya nih ketantangannya apa bermain harus kayak nunjukin romance kalian berdua kan berarti harus ada chemistry dong diantara kalian berdua jadi memang untuk bangun chemistry-nya emang agak sulit karena apa aku dengan Kadinda tuh kayak aku udah nganggup Kadinda sebagai kakak dan sebaliknya pun begitu Kadinda nggak fokus bagi ade jadi untuk ada scene romance tuh sebenernya agak sulit sebenernya iya sih kayak aduh tetep kayak kakak gua lagi kayak gitu cuman cuman yaudahlah ngetren juga kan olah kakak jadi sayang kan udah kakak ADM oh iya gak usah curhat dong yaudah akhirnya ya bangun chemistry sebisa mungkin gue tau sekarang Aldi pacaran sama kakak aku oh iya beneran serius gak sih gosip ya disini terus ngapain gua sounding dong kalau gak studio tadi yang udah sempet premier terus udah sempet ditonton sama berberapa ribu orang ya ya oke eh jangan kemana-mana yang bilang sabri-sabri ya sabri-sabri ya lah ya ada yang komen dia bilang kalian sabri-sabri ya hahaha Dari itu kan berapa soal aku lihat di 6.000 Udah 6.000 nggak kenapa jad udah 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 kalau semuanya jangan lupa untuk ngerin pokoknya habis ini kita abis dari global radio kita akan langsung kemana abis itu kita akan radio lagi abis dari ufm ufc hahaha lucu sekali abis ufm selalu mana kopinya beresok kan minggu oh iya beresok minggu jadi ini pertama kali seumur hidup gue live di gaming besok sekalian lah kita bareng tim disini ada aldi oh akhirnya live juga di friendster ini katanya pasar lu ada pengdigo hahaha open tinder ya gue ada semua ada tinder kok ada omegel ya eh belum punya istri jadi gue oh iya eh ini live loh gue ada ketahuan dong sama yang lain udah dua orang kayak ngomong-ngomong ini juga belum ada istrinya nih belum ada empat baru tiga ngeri banget oh apa kabar baik langsung ada loh ada yang oh iya ya ya nonton film nonton film apa ya film Hollywood yang lain oke ada di Bandung yang yang ini lagi 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 segera ke Bandung ke Bandung kemana ku syuting di bandung siapa yang Aldi Senina Nadira ketiga aduh kok ada lu gak boleh gitu gue masih kina kemarin promo kenapa emang silahkan 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 bersilapkan lu ini gue enggak ini aku enggak di ajak belum enggak enggak bikin kontroversi gitu loh Pak enggak pakai video apa itu sebar gitu hahaha misalnya video misalnya lo omong pao ya kan yuk siap-siap yuk balik image-nya balik nanti sebenarnya enggak sama aja sih udah ketahuan juga enggak apa-apalah kalau ada yang nonton cuma satu orang satu-satunya jadi setia kan kayak gitu gak tau oke 88.4 global radio Jakarta 89.7 global radio bandung hanya memutarkan lagu yang kamu mau Ashlatipan global weekend mix masih ngobrol-ngobrol bareng sama cast dan juga producernya say i love you halo 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 mau ngerti lagi kalau di lihat cantekannya di trailer karena pasti global people belum ada nonton karena filmnya baru di rilis 4 Juli ini siap syutingnya di Malang, apakah benar? betul ada gak sih bagi produser ataupun castnya juga pesan-pesan atau mungkin challenge-nya syuting di Malang dingin kan banyak banyaknya gimana? terus juga berapa lama berarti di Malang kalian? yang bulan sama banget jadi ini itu 2 bulan terus ya memang tantangannya di saat itu dingin ya jadi syutingnya itu memang harus udah beres sekitar jam 12 malam kita syuting sehat lah karena memang dari jam 12 ke sana itu dinginnya udah minta ampun cuman ada beberapa hari yang karena kita ngejar karena kan sekarang ngejar jadi kita ngejar ininya yang sampai jam 1 pagi juga ada totalnya tadi berapa lama? totalnya 18 hari 18 hari gitu ya tapi kalau ngomongin soal filmnya sendiri kalau kalian itu kan berperan sebagai anak muda susah gak sih kayak untuk nyiptain apa namanya SMA gitu karena kalian sebenernya udah lulus SMA dong dari umur iya gak sih? iya bener tapi kan cerita SMA harus ada lekat banget dong di film ini karena latarnya ya sekolah SMA gitu sebenernya kalau sebenernya kalau dari latar SMA nya maksudnya basic SMA nya tuh masih bisa yang lebih susah adalah karena orang yang kita mainkan dari Robet dari Ritwan itu orangnya ada kan jadi kita harus gimana caranya supaya menyesuaikan karakternya sama dia tuh sama mereka jadi ngobrol dulu kita kayak wah ini gini 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 di script tuh kadang-kadang juga ada yang gak gak ketemu nih gitu maksudnya kayak misalkan aduh karakter Ritwan di script gini aslinya begini gitu makanya jadi emang harus ada obrolan obrolan sama Ritwan yang langsung wan kalau bikin gue bikin dia gini gimana gini gimana untungnya Ritwan sendiri kayak membebaskan gak apa-apa Kigo percaya sama lo terserah lo mau diapain oke 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 isi isi jadi kalau ditanya secara general challenge paling berat kalian selama proses syuting tuh apa sih untuk para cast gitu ibaratnya aku sih gak ada aku juga gak ada maksudnya kan kayak maksudnya kita profesional aja gitu jadi kayak paling apa sih paling hal-hal hal kecil sih kayak pertama hari pertama kayak dinginnya harus beradaptasi dengan cuaca disitu oke terus apa ya kalau karakternya ya lumayan susah lah karena kan si Robetnya karena anak makal ya sangat berseberangan banget sama nama gue yang asli gitu oh kamu masih yang alim ya banget waduh bukan lagi aku ketawain tuh yang kalau Robet tuh karakternya kayak gimana sih dia Robet tuh karakternya tuh kayak apa namanya gak gak masuk-masuk kelas kalau gue kan gak gak pernah masuk-masuk kelas gak sekolah gak sekolah iya bakal iya Robert tuh memang disini kan ceritanya memang rebel gitu lah ya gue rebel banget lah terus ngerokok oh gitu minum bukan-bukan itu bukan aldi banget ya bukan tapi kalau karakter aku tadi sebagai apa sebagai ritual sebagai ritual itu gimana kok lupa sendiri sih karakter sendiri gimana gimana cara lo untuk kayak biar bener-bener loh kan ritual banget gitu dan orang kayak oh iya gue bisa ngerti nih maksudnya karakter ritual kalau misalnya Robert tuh lebih kayak kerabel gitu kalau lo gimana dari segi karakter ritual itu lebih ke friendly aja bisa amin benar jadi jadi dia bisa masuk ke tempat yang cowok-cowok yang geng-gengan cowok yang kecewa-cowok juga bisa masuk karena itu tadi karena akan deket gitu terus jadi ya manakah friendly aja sebenarnya aslinya pun gitu terus Riton sekarang kerjanya sebagai dia kayak pemandu gitu event gitu-gitu oke global people abis ini gue bakal balik lagi kepada mereka bakal lanyain kenapa lo harus banget sih sebenarnya nonton film dari say I love you jadi don't go anywhere oke 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 lihat makanya saya gue thank you buat semuanya biar saya nonton di apa di 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 tuk ya tasiat tuk asiat kata berapa dua kurang satu 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 rapat raja bibir raja bibir itu masi bibirnya gede kalau gak gede manjem gitu banyak udah-udah udah ketinggalan jaman Mungkin kalau bayangin ya gue baru live pertama kali oke guys ini live pertama lampaikan biar aku ada yang mau disamping ada harus yang promonya aku bakal nanya aku bakal nanya aku bakal nanya dua hati yang gini apa kabar apalagi next project ajak dong bang balonku balonku mau di versi jazz next project ada film C alap kedua balonku balonku there's five blue there's so many color in this green yellow merah green yellow cindirian kelem jadi ini soalnya dia mengapa aja ya iya selanjutnya selanjutnya 20 orang salam ke Aldi sama kiki ada salam nih dari ambar ke tengah kan itu dia pake belakang kenapa megangnya awkward banget bukan ambar 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 kayak masaknya ambar ibu rumah tangga ibu rumah tangga ibu rumah tangga cio tapi lagi tahun ay ang